Oke, ini akan next lagi nih ya. Kita punya informasi dari Om Iwan Fals, yaitu kecintaannya terhadap lingkungan sudah menjadi rahasia umum nih Good People. Aktif dalam kegiatan lingkungan juga telah banyak dilakukan sama Om Iwan Fals. Nah, seperti kali ini Iwan Fals memberikan sebuah tanaman kepada penyanyi cantik BCL. Kira-kira apa yang menjadi alasan Om Iwan? Kita lihat. Bukan rahasia lagi, kalau Iwan Fals merupakan salah satu penyanyi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Salah satu buktinya, seperti yang ia lakukan belum lama ini, yaitu membersihkan kali ciliwung. Tapi bukan hanya itu, bila Anda ingat kembali, di setiap konser nyanyian raya yang digelarnya bersama Ned, Iwan Fals selalu menanam pohon. Hal positif itu pun ia himbau pada banyak orang dengan membagikan tanaman pada banyak orang termasuk kalangan selebriti. Dan kali ini, Iwan Fals memberikan sebuah tanaman pada penyanyi cantik Bunga Citra Lestari sebagai perwakilan rekan artis sesaat setelah keduanya tampil di acara Gebiar BCA semalam. Ini bunga, ada pohon, glory, morning. Suamimu senang pohon. Senang? Aku juga senang. Aku juga senang, senang banget. Morning glory. Morning glory. Lalu, apa sebenarnya alasan Iwan Fals memberikan tanaman ini pada orang-orang? Ada tradisi, setiap mau main gitu, aku udah niat, kasih pohon lah. Terima kasih banyak. Bagi Iwan Fals sendiri, apakah makna dari membagikan tanaman ini? Iya, apa ya, bahwa ini kan bicara bunga, bicara pohon, kan bicara kehidupan. Well, lalu apakah BCA sendiri memang menyukai tanaman? Suamiku, suamiku yang menanam. Aku juga senang, aku senang dengan bunga-bungaan, dengan pohon-pohon. Jadi di rumah kita sebetulnya mungkin pohon-pohon itu harus banyak, harus terindang. Dan emang asraf dan keluarganya juga aktif banget di yayasan-yayasan itu. Aku punya yayasan juga di Malaysia. Oh, tapi aku emang salut banget loh, Bim, sama Om Iwan Fals, ya. Karena kan emang sesuai dengan tema konser nyanyian rayanya, yaitu Go Green, mengusung tema Go Green. Jadi dia melakukan juga serangkaian kegiatan-kegiatan yang bertemakan Go Green. Salah satu, kemarin nih Good People bersama dengan saya juga, itu bersih-bersih Kali Ciliwung. Dan kita benar-benar dikasih lihat nih ya, jadi bekerjasama juga dengan TNI, ada Basarnas juga, dan Polri juga. Jadi kita bersih-bersih, rame-rame, Kali Ciliwung gitu, Bim. Tapi emang zaman sekarang kan emang dibutuhkan seperti itu, gitu kan. Kita bisa membantu, membuat lingkungan kita ini bisa tampak lebih indah lagi, lebih sehat lagi, lebih asri lagi. Dengan mulai melakukan hal yang kecil, baru pindah ke hal yang elementer. Let's say, gak buang sampah sembarangan, atau bersih-bersih kali, atau menanam pohon, gitu kan. Dan kalau kita ingat, sejak tahun awal tahun 2000-an itu kan, isu global warming itu kan sudah mulai digincarkan. Jadi global warming, kita harus mencinta dunia, kita harus bla-bla-bla. Tapi semakin ke sini, bukannya kecintaan terhadap dunia semakin meningkat, Tapi yang kita rasakan adalah semakin downgrade, itu harus kita hindari, gitu ya kan. Betul banget, makanya good people, jangan itu ya, kalau misalnya itu kita harus lebih peduli lagi nih, Atau pada dunia kita sendiri. Tanpa pohon sebanyak-banyak, kayak saya nih. Kamu udah punya pohon emang di rumah kamu? Rumah aku rumah pohon. Lebay. Oke.